Di sorga itu berbagai macam jenis buahan yang ada di dunia, di sorga ada Yang disukai ibu-ibu saat ngidam, pengen ngerujak cermek buni, ada Jamblang juwet, ada Mangga golek, harum manis, mana lagi dermayu, ada Pisang ambon, barangan, tepok, batu, tanduk, angleng, semuanya ada Lama tuatin wala mamnu'ah Enggak pakai musim, enggak putus-putus, enggak ada pantangan Di sorga kuat nanti kita makan duren satu mobil kontener Sate sepuluh ribu tusuk Ustaz darahnya ntar tinggi, di sorga enggak ada darah tinggi, darah rendah Sorga tempat kenikmatan Wapurusim marfu'ah Tempat tidurnya, kasurnya, empuk, tebelnya 70 meter Kalau kita melepas badan istirahat, mendem 10 meter Enggak usah dibayangin dari sekarang Ini pakai nanya bagaimana naiknya, bagaimana naiknya, bagaimana naik Kalau udah waktunya mah bisa naik sendiri Ibu-ibu lempengan itu paham betul Ketika seorang laki-laki di sorga Dapat istri sembilan Ditindiin, mendemnya tambah 10 meter lagi Ya Allah Buat siapa tuh? Liman yusolli Buat orang yang banyak baca solawat kepada nabi Buat orang yang cinta kepada nak Allahumma salli Ala sayyidina Muhammadin tibil kulubi Wadawaiha Wa afiyatil Abdani wa syifaiha Wa ala alihi wa sahbihi A'maluna bainal qabuli wa raddiha Amal perbuatan kita antara diterima oleh Allah Dan ditolak oleh Allah Ibadah sholat bisa ditolak jika syarat rukunnya tak terpenuhi Ibadah puasa bisa ditolak oleh Allah jika syarat rukunnya tidak terpenuhi Dua yang tidak pernah ditolak oleh Allah Istighfar dan sholawat Astaghfirullah Rabb al-baraya Astaghfirullah Minal khatai Ya Rabbi zidni Apa tayyajirat al-alami Siapa yang banyak baca sholawat Dia bakal kepadaku Dia bakal menjadi orang yang duduk dekat denganku di hari kiamat Amin ya Rabb al-baraya Amin ya Rabb al-baraya Nabi umur 7 tahun sakit mata dibawa ke dokter Sampai ke dokter Dokternya kagum Wahai Abdul Muttalib Engkau orang yang sangat disegani Kenapa mau datang ke rumahku Aku bawa cucuku sakit mata Itu dokter komentar Maaf Tuan Abdul Muttalib Penyakit mata cucumu Obatnya ada di dalam dirinya Obatnya ada juga pada sebutan namanya Ambil jari tangannya Masukkan ke dalam mulutnya Kemudian dioles pelopak matanya Seketika sembuh Maka orang tua kita zaman dulu Jika anak cucunya sakit mata Obatnya cuma seperti itu Ada historisnya Ada sejarahnya Ada ikutannya Jadi nama Nabi Sholawat yang kita baca Mampu mengobati segala macam penyakit Maka Allahumma salli'ala Sayyidina Muhammadin Tibbil kulubi wadawaiha Itu mengobati penyakit Yang obatnya gak ada di rumah sakit Resepnya tidak ada dari dokter Tapi itu obatnya dari Allah Resepnya dari Rasulullah Allahumma salli wa sallim Terima kasih atas dukunganmu Terima kasih atas dukunganmu Terima kasih atas dukunganmu Terima kasih atas dukunganmu